Nah, tahukah moms, bahwa temulawak ini sudah digunakan oleh nenek moyang kita sejak dahulu kala untuk berbagai macam obat dan vitamin ala melo. Tumbuhan ini yaitu temulawak bahasa latinnya Curcumaxantorhiza yang tergolong dalam suku temu-temuan, Zingiberaceae. Tanaman ini dapat tumbuh dengan baik pada dataran rendah sampai ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut dan berhabitat di hutan tropis. Rimpang temulawak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik pada tanah yang gembur. Perbedaan temulawak dan kunyit Tahukah moms perbedaan antara temulawak dan kunyit? Dua tanaman ini sering dianggap sama lho, karena memang dari segi fisik kelihatan banget mirip. Tapi, ada perbedaan yang mencolok lho di antara keduanya. Pertama, perbedaan warna. Nah, temulawak dan kunyit memiliki warna dasar yang sama, yaitu kuning waranya. Namun, umumnya temulawak memiliki warna kuning oranye yang lebih pudar dengan guratan hitam yang kontras di bagian kulit rimpangnya, sementara kunyit cenderung berwarna oranye mencolok. Kedua, perbedaan rasa. Kalau mau dicicipi, temulawak itu rasanya pahit. Tapi kalau kunyit rasa nih ada sedikit rasa manisnya lho moms. Ketiga, perbedaan aroma. Soal aroma sebenarnya, keduanya cukup mirip. Sedikit perbedaannya adalah aroma kunyit cenderung lebih kuat dan khas dibandingkan aroma temulawak. Keempat, perbedaan bentuk-bentuk tanaman temulawak dan kunyit sangat mirip. Karena memang berasal dari keluarga yang sama. Nah, namun bila moms jeli, kita akan melihat adanya garis hitam di tengah daun temulawak. Sementara daun kunyit cenderung berwarna polos. Kelima, perbedaan manfaat. Nah, ini yang paling penting. Perbedaan temulawak dan kunyit tentu dilihat dari manfaatnya. Kunyit dan temulawak adalah dua tanaman yang berbeda, oleh karena itu keduanya juga mempunyai kandungan-kandungan yang berbeda pula. Dari perbedaan kandungan tersebut, maka mereka juga memiliki manfaat yang berbeda. Sebetulnya ada banyak manfaat temulawak dan kunyit yang bisa kita kupas, akan tetapi mungkin hal tersebut akan dibahas pada artikel berikutnya. Namun secara umum, yang menjadi perbedaan temulawak dan kunyit adalah temulawak cenderung bermanfaat sebagai obat herbal penambah nafsu makan sedangkan kunyit lebih bermanfaat untuk melancarkan organ sistem pencernaan. Mari dibaca di bawah ini beberapa khasiat ajaib dari temulawak. Khasiat temulawak untuk kesehatan. Moms, berdasarkan penelitian yang dimuat dalam Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia, maka diperoleh kesimpulan tentang khasiat temulawak untuk kesehatan. Berdasarkan hasil survei diketahui bahwa segi manfaat kesehatan temulawak yang paling banyak dijawab dengan benar oleh subjek adalah Mengenai manfaat temulawak untuk meningkatkan nafsu makan, 93,4 persen, dan untuk ketahanan tubuh, 92,1 persen, sedangkan yang paling sedikit dijawab benar adalah manfaat temulawak untuk mengobati penyakit ginjal, 32,9 persen, dan mengobati gatal-gatal atau eksem, 32,9 persen. Kondisi tersebut tidak jauh berbeda jika subjek dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin. Manfaat kesehatan temulawak yang lebih banyak diketahui oleh subjek perempuan adalah tentang manfaat temulawak dalam mengembalikan kekejangan otot setelah melahirkan. Nah, beberapa manfaat temulawak itu antara lain dijelaskan lebih lanjut di bawah ini. Manfaat temulawak sebagai obat Temulawak bisa digunakan sebagai obat, dan sebenarnya hal ini sudah dilakukan sejak zaman dahulu kala. Namun pengetahuan dari nenek moyang ini seringkali kita anggap remeh. Kalah populer dengan obat-obatan modern. Padahal ya moms, kalau momi tahu, manfaat temulawak sebagai obat ini dipercaya lebih alami, lebih aman dan lebih hampuh untuk mengobati beberapa penyakit. Atau bisa juga untuk menjadi vitamin penambah nafsu makan anak. Kalau moms pengen tahu lebih lanjut, yuk, kita bahas lebih lanjut soal di atas YAA. Manfaat untuk lambung temulawak sangat bermanfaat untuk lambung lho. Rimpang temulawak dapat digunakan sebagai obat antioksidan. Aktivitas tersebut disebabkan karena adanya senyawa flavonoid, fenol serta kurkumin, jaya prakas H etal, 2006. Antioksidan intraselular, seperti glutation melindungi mukosa lambung dari stres oksidatif dari phagocytosis, ketika sistem pertahanan antioksidan tidak mencukupi, radikal bebas menyebabkan kerusakan memberan sel, kerusakan oksidatif dan kematian sel juga terjadi terus-menerus, herpeto dan leswi, 2002. Untuk menambah nafsu makan sudah sejak dahulu loh moms, nenek moyang kita menggunakan temulawak untuk menambah nafsu makan. Saya ingat dahulu waktu kecil, karena tidak mau makan, maka orang tua memaksa saya untuk minum jamu temulawak. Rasanya pahit banget. Tapi memang menurut para ahli manfaat temulawak untuk menambah nafsu makan itu memang terbukti secara empiris dan ilmiah. Temulawak ini mengandung minyak atsiri yang memiliki efek karminatifum, sehingga menjadikan temulawak dapat meningkatkan nafsu makan. Sudah teruji sejak dulu, dan sudah dibuktikan bahwa memang temulawak ini dapat memancing reaksi kinia dalam tubuh, sehingga mampu meningkatkan nafsu makan. Terutama untuk anak-anak balita. Namun karena rasanya pahit banyak yang tidak mau minum. Padahal seharusnya minum temulawak sebelum atau sesudah makan menjadi pilihan. Yang lebih baik adalah minum temulawak sebelum makan. Ini yang dipraktekan banyak orang. Nah, kalau momi pengen membuat ramuan dari temulawak kami berikan tipsnya deh. Kero membuat jamu temulawak yang benar. Untuk membuat ramuan tradisional penambah nafsu makan anak dari bahan baku temulawak, maka ada beberapa langkah yang bisa momi tempuh di bawah ini. Kero membuat ramuan temulawak untuk mengatasi sembilan masalah kesehatan ini bisa dilakukan hanya dalam waktu 10 menit saja kok. Disimak YAA. Kero membuat jamu temulawak untuk menambah nafsu makan. Siapkan 25 gram temulawak, 10 gram asam jawa, dan gula merah secukupnya. Cuci temulawak hingga bersih dan kupas kulitnya. Memarkan temulawak hingga pecah, jangan tumbuk sampai halus. Masukkan temulawak yang sudah dihancurkan tadi bersama dua bahan lainnya ke dalam panci bersama 600 ml air putih. Rebus ke semua bahan tadi hingga air rebusannya tinggal tersisa sekitar setengahnya saja. Tunggu sampai dingin, saring, lalu minum secara teratur. Kero membuat ramuan temulawak untuk mengobati maak. Kandungan serbuk rimpang ternyata mempunyai khasiat untuk memperbaiki dan menetralkan produksi asam lambung. Bahkan maak akut sekalipun akan berangsur-angsur semibuh jika kita telatan meminum air sari temulawak. Kero pengolahan. Siapkan satu rimpang temulawak. Cuci sampai bersih lalu kelupas kulitnya. Airis temulawak tipis-tipis. Rebus dengan lima gelas air putih. Tunggu sampai mendidih. Minum teh temulawak ini secara teratur paling tidak satu gelas per hari. Anda juga bisa menambahkan madu secukupnya pada teh temulawak yang sudah dingin. Kero membuat ramuan temulawak untuk menjaga kesehatan hati. Rimpang temulawak memiliki efek hepatoprotektor yaitu sebagai detoksin, anti-racun, pada organ hati manusia. Kero pengolahan. Siapkan 15-20 gram temulawak. Cuci hingga bersih lalu parut sampai halus. Campurkan sedikit air dalam ampas temulawak. Beras ampas temulawak sampai keluar air sarinya. Tambahkan 400 ml air putih. Rebus air sari temulawak hingga mendidih. Tunggu sampai dingin dan minum sehari satu kali. Kero membuat ramuan temulawak untuk mempebanyak produksi asih. Temulawak ternyata bisa juga lomoms digunakan untuk menambah produksi asih. Ini tentu menjadi kabar gembira bagi para ibu yang mengalami kesulitan dalam produksi asih. Kero pengolahan. Siapkan 7-10 jari temulawak dan tepung sagu secukupnya. Cuci temulawak sampai bersih lalu kelupas kulitnya. Paru temulawak sampai benar-benar halus. Campur sari temulawak ini dengan tepung sagu. Tunangkan air panas secukupnya lalu aduk hingga menjadi bubur. Konsumsi bubur temulawak ini secara rutin, Anda juga bisa menambahkannya dengan gula merah sesuai selera. Kero membuat ramuan temulawak untuk menghilangkan jerawat. Jerawat memang menjadi musuh bagi para wanita. Dan jerawat bisa dialami oleh semua orang. Ternyata temulawak bisa lomoms untuk menghilangkan jerawat. Memang ajaib ya tanaman yang tumbuh di Indonesia ini. Gimana caranya? Kero pengolahan. Siapkan satu jari rimpang temulawak. Cuci temulawak sampai bersih lalu memarkan. Rebus dalam 4 gelas air putih. Tunggu hingga mendidih sampai air rebusan tinggal tersesa setengahnya. Tunggu sampai dingin dan minum 2 kali sehari 1 gelas. Kero membuat ramuan temulawak untuk mengatasi gangguan ginjal. Kalau moms punya gangguan ginjal, maka temulawak ini bisa juga lho bermanfaat untuk mengatasi gangguan ginjal. Simak nih caranya. Kero pengolahan. Siapkan 2 rimpang temulawak, 1 genggam daun kumis kucing yang masih segar, 1 genggam daun kaca beling, meniran, segar, dan gula merah, gula jawa, secukupnya. Cuci semua bahan kecuali gula merah sampai bersih. Kupas rimpang temulawak lalu airis tipis-tipis. Masukkan semua bahan dalam panci. Rebus semua bahan dalam 1 liter air. Tunggu hingga air mendidih sampai air yang tersisa tinggal setengahnya saja. Saring air rebusan dari ampasnya. Tunggu sampai dingin dan minum 1 gelas sehari. Kero membuat ramuan temulaak untuk pengobatan penyakit hepatitis B. Hepatitis B merupakan salah satu penyakit yang berbahaya dan bisa menular. Memang sakit ini sangat merusak dan bisa mematikan. Dan tahukah moms, ternyata temulawak pun bisa digunakan untuk pengobatan hepatitis B ini lho. Kero pengolahan. Siapkan 10 gram rimpang temulawak, 7 gram kumis, 10 gram daun sambil otok kering, dan 40 gram alang-alang. Cuci semua bahan tadi sampai bersih. Memarkan temulawak dan kunyit, lalu rebus dalam 1 liter air bersama daun sambil otok dan alang-alang. Tunggu sampai mendidih dan hanya menyisakan setengah bagian airnya saja. Tunggu sampai kering, saring, lalu minum 2 kali sehari 1-2 gelas. Anda juga bisa menambahkan madu atau gula merah untuk menghilangkan rasa pahit. Disarankan untuk menambahkan madu saat minuman sudah dingin. Demikian ya moms, info dari kami tentang manfaat temulawak. Nah, kalau momi ingin memberikan temulawak untuk anak yang susah makan tapi khawatir si kecil gak doyan karena rasanya pahit, momi bisa gunakan vitamin penambah nafsu makan anak yang terbuat dari bahan alami dan salah satunya ada ekstrak temulawaknya. Semoga bermanfaat.